Xiaomi dikabarkan akan meluncurkan hape Xiaomi terbaru unggulannya, yaitu seri Xiaomi 12T. Belakangan ini, kedua hape Xiaomi 12T dan Xiaomi 12T Pro telah beredar di berbagai situs sertifikasi, seperti database IMEI, FCC di Amerika Serikat, dan agensi NBTC Thailand. Juga dilaporkan telah resmi disertifikasi dalam database Lembaga Regulasi Keselamatan Elektronik Malaysia. Daftar tersebut mengungkapkan nomor modal dan nama untuk seri Xiaomi 12T yang akan datang. Xiaomi 12T standar memiliki nomor modal 22071212AG, sedangkan Xiaomi 12T Pro menggunakan nomor modal 22081212UG. Situs kementerian juga mencatat satu ponsel varian dasar Xiaomi 12T, yang sudah lolos uji TKDN, di laman P3DN Kementerian sejak 12 Juli 2022. Perangkat yang terdaftar dengan nomor modal 22071212AG, tercatat sudah mengantongi nilai TKDN sebesar 38,20%, yang artinya kemungkinan besar ponsel ini akan masuk ke pasar tanah air. Varian tertinggi Xiaomi 12T Pro kabarnya merupakan rebranding dari Xiaomi Redmi K50 Ultra, dan akan hadir sebagai produk unggulan Xiaomi yang bersaing pada level premium dengan penawaran yang lebih mengesankan. Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Pada sisi bodi fisik, Xiaomi 12T Pro akan mengusung konsep desain modern yang terkesan begitu mewah, dengan backdoor yang berbahan kaca dan frame aluminium. Untuk tampilan depan, ponsel ini mengemas teknologi layar Super AMOLED seluas 6,67 inci. Layarnya mampu menampilkan visual yang tajam dan tampak begitu atraktif. Tingkat kecerahan layarnya tinggi mencapai 1.500 nits. Dibekali pula dengan HDR10 Plus dan Dolby Vision dengan kecepatan refresh 144Hz. Layar ponsel ini turut dibekali pelindung handal cloning Gorilla Glass Victus untuk menjegah dari keratakan dan goresan benda tajam. Pada bagian mesin, sistem kinerja ponsel terbaru ini akan didukung oleh komponen hardware dan software yang handal. Xiaomi 12T Pro akan ditenagai oleh chipset kelas atas terbaru yang di Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang terintegrasi dengan modem 5G. Chip ini diproses di atas fabrikasi 4nm, memiliki CPU octa-core dengan frekuensi kecepatan clock maksimum hingga 3,19GHz. Dipadukan dengan pengolah grafis GPO Adreno 730. Prosesor terbaru ini menerima peningkatan kinerja 10% dan peningkatan efisiensi energi 30% dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1. Untuk menjamin kecepatan akses multitasking, Xiaomi 12T Pro mengemas beberapa varian RAM berjenis LPDDR5 sebesar 8GB dan 12GB. Penyimpanan internal juga turut dihadirkan seluas 128GB dan 256GB dengan jenis UFS 3.1. Sementara untuk platformnya, ponsel ini menjalankan operasi sistem berbasis Android 12 dengan interface MIUI 13. Pada bagian fotografi, ponsel ini akan membawa pengaturan 3 kamera belakang. Dengan kamera utama 108MP disertai OIS, ultrawide 8MP dan makro 2MP. Lengkap dengan dukungan fitur flash LED serta HDR panorama untuk mengakomodir pemotretan di berbagai kondisi. Di bagian depan terdapat sensor 20MP untuk kebutuhan selfie dan video call. Menariknya lagi, kamera utama dari perangkat ini juga sudah dilengkapi kemampuan daya rekam video berkualitas tinggi hingga IQ 30fps. Xiaomi 12T Pro juga membawa kelengkapan fitur lainnya untuk menunjang kebutuhan aktivitas harian pengguna, seperti Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, GPS, NFC, IR Blaster Speaker Stereo, USB Type-C dan USB OTG, serta pemindai sidik jari dalam layar. Untuk menopang semua performa, Xiaomi 12T Pro dibekali baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian super cepat 120W yang hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk mengisi penuh baterai. Terkait soal harganya, Xiaomi 12T Pro kemungkinan akan dibanderol di kisaran harga 7 juta hingga 8 jutaan. Kabarnya ponsel ini akan diluncurkan pada akhir bulan September atau Oktober mendatang. Perlu diingat bahwa ulasan tadi masih berupa prediksi yang dirangkum dari berbagai sumber. Ikuti terus kabar berikutnya, guna memperoleh informasi terupdate dan lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Xiaomi 12T Pro hingga waktu peluncurannya nanti. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.